Pemirsa diduga karena selisih paham seorang kakek berusia 70 tahun menyerang pegawai kejaksaan negeri Purwakarta dengan senjata tajam. Akibat ulahnya kakek tersebut dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Aksi seorang kakek menyerang pegawai kejaksaan negeri Purwakarta ini viral di media sosial. Dari video amatir warga, tampak keduanya cekcok di depan kejari Purwakarta. Kemudian kakek yang diketahui bernama Zulfani itu menyerang sopir Kasipidum kejari Purwakarta dengan menggunakan senjata tajam badik yang dibawanya. Bahkan kakek ini mencoba menyerang petugas dengan menggunakan batu. Karena membahayakan dan meresahkan, kakek Zulfani langsung dilaporkan kepada pihak polisian. Pala kejari Purwakarta Rohayati mengatakan kakek yang sudah berusia 70 tahun itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah menyita barang bukti senjata tajam badik yang digunakan tersangka saat menyerang korban. Saat itu adanya tersangka sedang melihat kendaraan ya, ada kendaraan yang rencananya akan dijual pada saat itu. Namun ada perkataan yang tidak menyenangkan kepada salah seorang driver di sini ya, driver kami di sini yaitu drivernya Kasipidum. Ada perkataan yang tidak menyenangkan tersebut lalu ditegur lah oleh driver kami. Nah, di sana dia merasa bahwa dia tidak senang dengan perkataan tersebut, dibilang berisik, berisik, katanya begitu. Langsung yang bersangkutan atau tersangka mengambil badiknya di dalam jok motor. Meski telah ditetapkan tersangka, sang kakek belum dilakukan penahanan karena alasan sakit. Kakek yang sudah berusia 70 tahun itu pun terancam hukuman penjara selama 10 tahun.